Masalah Facebook, entah itu baik yang masih baru ataupun yang sudah lama, tapi tidak ada mode profesionalnya. Itu cara mengatasinya gimana? Nah, ini ada mode profesional ya. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat berjumpa kembali sahabat channel Tutor Santu 86 semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya. Amin. Oke, jadi di kesempatan kali ini, seperti yang sudah banyak banget yang masuk di kolom komentar, saya akan membahas mengenai masalah Facebook, entah itu baik yang masih baru ataupun yang sudah lama, tapi tidak ada mode profesionalnya. Itu cara mengatasinya gimana? Namun, untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel Tutor Santu 86 ini, silakan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook monetisasi dari channel Tutor Santu 86 ini. Karena di channel ini kita akan membahas seputar Facebook terus-menerus, teman-teman. Tidak akan ada pembahasan lain selain Facebook di channel ini. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasannya ya. Ini banyak banget nih ya, permasalahan baru. Sebenarnya permasalahan lama sih, tapi sampai sekarang ini masih banyak yang mengalami ini. Jadi entah itu akun baru, entah itu akun lama, tidak ada fitur mode profesionalnya. Kita tahu sendiri ya, kalau sudah Facebook kita itu diubah ke mode profesional, itu banyak banget perbedaannya. Ada yang lengkap, ada yang nggak lengkap, itu sudah hal biasa di Facebook mode profesional, teman-teman. Jadi, nggak usah bingung-bingung. Nah, untuk solusinya, untuk teman-teman yang akun Facebooknya tidak ada fitur mode profesionalnya, simak ini ya. Di sini saya akan berikan informasinya secara detail, agar teman-teman semua bisa menangani permasalahan teman-teman di akunnya. Karena saya sendiri, saya pribadi ya, juga sudah pernah mengalami kendala seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang pertama, solusinya, yang pertama itu teman-teman harus pastikan menggunakan aplikasi Facebook biasa ya. Jangan menggunakan Facebook Lite, karena untuk Facebook Lite itu kurang lengkap fiturnya. Terus yang kedua, teman-teman harus upgrade aplikasinya. Pastikan menggunakan aplikasi Facebook yang terbaru. Terus kemudian, kalau tetap nggak ada, teman-teman aktifkan mode profesionalnya dari browser, teman-teman. Ya, masuk ke browser, login di Facebooknya, terus kemudian teman-teman cari mode profesionalnya dari browser, teman-teman. Dan pastikan, setelah login di Facebooknya itu, teman-teman ubah terlebih dahulu ke tampilan desktop. Ya, kalau dari HP, tapi kalau dari laptop atau komputer, itu bisa langsung. Tapi kalau dari HP, biasanya harus diubah ke mode desktop terlebih dahulu. Nanti baru muncul tulisan mode profesional di akun, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan langsung praktekan nih, untuk teman-teman yang tidak ada mode profesionalnya. Simak ya. Oke, teman-teman. Jadi, untuk mengatasi akun Facebook yang tidak ada mode profesionalnya, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi, pastikan teman-teman menggunakan aplikasi Facebook biasa seperti ini ya. Jangan menggunakan yang versi LED, karena versi LED itu tidak lengkap, teman-teman. Oke, terus kemudian kalau sudah, kok tetap nggak ada, teman-teman upgrade terlebih dahulu melalui Play Store. Upgrade aplikasinya, dan pastikan aplikasinya sudah versi yang terbaru, teman-teman ya. Sekali lagi, jangan menggunakan yang LED. Teman-teman harus menggunakan aplikasi Facebook yang biasa. Nah, kalau dua cara ini sudah dilakukan, tapi tetap nggak ada, teman-teman langsung gunakan cara yang ketiga ini, yaitu login melalui browser. Teman-teman masuk di Google Chrome ya, seperti ini. Dan ketikan di bagian pencarian, itu login Facebook. Nanti akan muncul di bagian atas seperti ini. Dan kemudian, teman-teman masuk di Facebooknya. Oke, kalau sudah masuk ke Facebooknya, teman-teman login terlebih dahulu di menggunakan akun Facebook yang tidak ada mode profesionalnya tadi. Nah, dan pastikan untuk tampilannya ini, teman-teman ubah terlebih dahulu ke mode desktop ya, agar mode profesionalnya itu terlihat. Nah, apabila sudah, semuanya sudah dilakukan, teman-teman langsung masuk di bagian profil utama ya. Masuk di bagian profil utama, seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan utama dari Facebook saya. Terus kemudian, untuk mengaktifkan atau mencari mode profesionalnya, teman-teman pilih titik tiga. Ini di pojok nih, ada titik tiganya, teman-teman klik. Nanti di sini ada yang namanya mode profesional. Nah, ini ada mode profesional ya. Teman-teman lihat. Nah, nanti teman-teman aktifkan mode profesionalnya dari browsernya. Jangan dari aplikasinya. Nah, nanti kalau sudah diubah ke mode profesional, maka tampilan di Facebook melalui aplikasi pun juga sudah berubah menjadi tampilan mode profesional, teman-teman. Nah, oke. Jadi seperti itu ya untuk solusinya. Bagi teman-teman yang akun Facebooknya tidak ada mode profesionalnya, cara mengatasinya seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin cukup saja dulu untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apabila nanti masih ada pertanyaan. Teman-teman bisa berkomentar di bawah video ini dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini. Teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook monetisasi dari channel Tutor Santu 86 ini. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.